Pertunjukan Shadow Puppet Shadow Puppet atau wayang bayangan sendiri merupakan pertunjukan wayang yang hampir sama dengan wayang tradisional. Namun, Shadow Puppet ini menampilkan pertunjukan wayang dengan kemasan serta musik yang unik dan cocok untuk anak-anak. Diungkapkan jika pertunjukan Shadow Puppet di Lombok Timur yang menjadi panggung pertama dari Sang Dalang ini digelar dalam rangka memberikan hiburan untuk anak-anak Lombok. Selain itu, kegiatan ini dirangkaikan dengan workshop untuk para guru di mana nantinya diharapkan bisa menjadi media alternatif pembelajaran guru kepada peserta didik. Dengan demikian, guru tidak hanya memberikan materi pembelajaran dengan buku atau metode biasa, melainkan bisa mengembangkan kreativitas mengajar melalui pertunjukan seperti Shadow Puppet. Jadi, kenapa saya terbang ke Lombok untuk mengadakan pertunjukan kecil ini? Ini sebenarnya untuk menghibur adik-adik atau anak-anak di sekolah, khususnya anak-anak yang masih TK atau SD atau juga sebenarnya bisa untuk usia yang lebih besar. Tujuannya apa? Sebenarnya ini untuk hiburan sebenarnya, cuman juga bisa dipakai oleh para guru untuk salah satu media pembelajaran memakai teater bayangan atau wayang bayangan ini. Jadi, untuk memberikan warna yang lain sebagai media mengajar. Ya, sebenarnya ini hanya salah satu bentuk saja sih, bentuk kreativitas atau bentuk media saja untuk mengajar. Jadi, kan biasanya anak-anak belajar mungkin dari buku atau alat-alat peragam pendidikan yang lain. Terus, kalau dengan wayang bayangan ini, jadi ada warna baru, guru-guru bisa mencoba membuat dengan kertas karton. Ataupun misalnya mau memanfaatkan barang bekas juga bisa, misalnya dari kerdus mie instan seperti itu bisa. Tinggal hanya dibuat ceritanya, dibuat storyboardnya, kemudian dibuat item-item apa saja yang diperlukan untuk pekeruan cerita tersebut. Sementara itu, Kepala TKI Syiah Pancor, Sri Andayani, mengaku berterima kasih untuk penyajian pertunjukan Shadow Puppet kepada peserta didik setempat. Yang berharap para guru nantinya mampu mengadaptasi pertunjukan ini sebagai salah satu cara mereka dalam memberikan materi kepada anak-anak. Pertunjukan yang sama juga diharapkan nantinya kembali disajikan di TKI Syiah Pancor dengan materi yang lebih beragam dan dekat dengan fenomena masyarakat dan peserta didik. Alhamdulillah saya senang sekali dengan adanya pertunjukan Senopapet ini dapat menjadi pembelajaran yang berguna bagi anak didik, terutama yang ada di TKI Syiah Pancor. Dan durasinya bisa lebih lama lagi dan ceritanya lebih bervariasi sesuai dengan pendidikan karakter anak yang segera. Mungkin ada yang tentang bullying yang lagi booming atau tentang bagaimana pendidikan pada masa sekarang. Nah ya mungkin kan anak-anak sekarang itu senang gadget apa-apa mungkin bisa nanti disajikan oleh anak-anak. Selain di TKI Syiah Pancor, pertunjukan Shadow Puppet juga dilakukan di SLB Negeri Kota Selong. Suyut Sabotera Bakti melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.